Berbagi untuk orang lain tidak perlu memikirkan besar dan kecilnya hal yang telah kita lakukan. Mungkin kita berpikir, berbagi itu harus dengan tenaga dan dana yang besar. Tapi dengan langkah kecil pun, bisa menjadikan kita pahlawan bagi mereka yang membutuhkan. Pada tahun 2022, terdapat 3.847.780 anak putus sekolah di Indonesia. Dengan mengirimkan guru-guru ke pedalaman, kami berharap angka anak putus sekolah dapat berkurang. Kini tangan pengharapan telah memiliki 7.500 anak di seluruh Indonesia. Kami berharap setiap anak yang kami didik dapat memberikan dampak untuk masa depan bangsa. Lihat mereka yang terbuang, hinan namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, bagi mereka, bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa, seperti mereka, seperti mereka. Apa yang akan kau buat? Mari menjadi pahlawan untuk mereka yang membutuhkan. Terus dukung guru-guru pedalaman untuk bisa terus mengajar anak-anak di pedalaman dengan menjadi sponsor guru pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Bersama kita akan mengajar anak-anak di Indonesia. Terima kasih. selamat menikmati